Intro 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 Halo Sobat English Hai 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 Panas Hari ini panas sekali Kita mau kemana? Mau cari makan siang Tapi saya lagi pengen makan bubur Cariin dong Cariin dong Panas Panas sekali di luar Panas sekali Kita hanting makanan aja yang murah-murah Yang gak sengaja diketemukan Jadi ini sebenarnya gak ada arah ini? Gak ada arah Kan tiba-tiba bilang mau makan bubur Jadi Coba kita cari daerah Pantai Rosari Oke Tapi kenapa kita gak pakai Ini aja grab food atau go food gitu Kan bosan di rumah Oh iya benar juga sih Nah dimanakah bubur yang dicari itu? Emang ada di sini jam segini Mudah-mudahan masih ada ya Sekarang sudah jam Setengah 12 siang Oh silahkan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oke kita pantang menyerah Harus dapat Kita sudah putar dua kali tapi gak dapat bubur Ini gimana sih yang sopirnya Apa kita kesiangan kali? Mungkin udah pulang Ini sekarang kita berjalan Andi Mapanyoki Kita udah sampai Oh ini tempatnya Iya Iya Cari parkir dulu Kita sudah sampai di mana ini Di bubur Bubur Mbak Sri Kita pas di depannya ya Tapi rencananya kita mau makan Di mobil saja kak Kena panas dan kita lagi Jablai Jablai Lagi malas aja keluar Kena panas Jadi kita makan di mobil saja ya Jadi kita bungkus nanti Oke saya tunggu ya Oke Saya tunggu di mobil saja Tunggu ya Jadi selain bubur ayam Ini udah jual bubur Kacang hijau Gado-gado Soto ayam Batagor Ayam geprek Wah banyak juga Nanti lah next time Kita coba ya Soto ayam Banyak banget Dibawain ke mobil kayak gini Wah luar biasa ini Ini ada bubur ayam Geropuknya Dibawain Kecap ABC Segala Wah ada batagor juga Geropuk Kesukaanku Sos kacang Nyam Mantap Wah jadi kita hari ini makan di mobil Enak Bisa emang makan di mobil kayak gini Udah sering Ya udah biasa ternyata Ada orang pesan terus makannya di mobil Makanya diantarin langsung pakai Nampangnya Wah jadi kalau teman-teman Mau kayak kita nih Kayaknya cuma bubur disini yang Kasih fasilitas kayak bintang 5 ini Diantarin sampe di mobil Mantep Ini lagi kangen sekali makan bubur kayak gini Udah lama ya udah berbulan-bulan Tidak makan bubur Tidak makan bubur Tidak makan bubur Tadi Batagornya tinggal satu loh Hmm Bisa aja nih Masih ada satu lagi Tapi udah laku Juga Wah Berarti laris Laris nih kalo Batagorunya di Walung baksi nih Kurang kecap ya Tambah kecap dulu Tambah dulu Dikit Ya oke Jadi gimana Buurnya enak gak Enak Saya sampe gak bisa ngomong Ngomong-ngomong Kita belum tau nih Harganya berapa Soalnya terakhir kesini Empat tahun lalu kayaknya Jadi gak tau sekarang udah berapa harganya Terakhir berapa Harganya Lupa berapa ya 12 ribu ya kalo gak salah Hmm Gak terlalu mahal sih Pertama kali tua tempat ini dari mana Kebetulan lewat Jadi kalo yang mau makan siang Enaknya kayak gini nih Kita satu pesannya bubur Satu pesannya batagor Tapi kayaknya batagornya Agak siangan langsung udah habis deh Kayaknya terbatas Wajar lumayan kok batagornya juga Lumayan Ya udah habis Tinggal kerupuk Tinggal kerupuk Maka yang penutup Dissert ini dessert Oke Berapa apa harganya Nah ini Setelah kita dikasih nota nih Bubur ayamnya 13 ribu Terus batagor 15 ribu Jadi total 28 ribu Wah murah sekali Makan siang kita hari ini Murah sekali Sudah berdua 28 ribu Kenyang lagi Kita mau ke S yang mana Kita ke S hardware yang di jalan Sulai Sadang Sekarang sudah di S Mau cari apa nih? Ada deh nanti lihat Kita gak tau ini mau dibawa cari apa disini Emang di rumah kekurangan toples Nah kita ini udah selesai belanja Sekedar informasi buat teman-teman ya Sekarang AC itu Udah gak gratis kantong plastiknya Jadi mending kita pegang Daripada bayar 200 rupiah Hehehe Mahal ini 200 rupiah 200 rupiah mahal ya Mahal banget Aduh bisa buat makan tuh Mau makan jeruk? Gila sumpah mirip Ini? Oh palsu Asli kok Coba gigit Coba gigit Hehehe Iya Kayak asli Ini apelnya juga asli Coba makan 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 ada 2000 nggak jadi kita pakai buat parkir kita masuk ke sini juga ya boleh pokoknya seikhlas ya berarti ya seikhlas kita aja kalau uangnya nggak mau dipakai ya ditabung aja misalnya ketemu uang 100.000 di dompet nggak mau dipakai langsung masukin aja di sini next kita mau kemana next kita mau coba makan pentol ini kita udah di jalan Sungai Pareman kita sama-sama cari ya soalnya saya juga belum pernah nih ke sini nyari nama pentolnya itu Juragan pentol ya temen-temen yang tahu ya tahu dari mana sih dari sosmed itu ya menurut 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 ini namanya Juragan pentol kayak gini ini ada pakai bawang goreng dan bawang pakai kecap sambal dan tentu pentolnya dong pentolnya sama aja kayak disini bakso gitu ya pentol dari bahasa apa ya pentol mungkin jawa ya istilah jawa buat bakso biasanya pokoknya kalau temen-temen tahu pentol apa artinya komen di bawah tapi menurut kita sih bakso sama aja kayak bakso kayak gini tuh panas tau lah ya rasa bakso ya enak abis pedes nah yang tadi kan kita udah belanja nih ini harganya Rp20.000 satu paket gini macam-macam sih harganya cuma yang kita pesen ini yang satu paket komplit Rp20.000 nah tadi kita kan bayarnya pakai uang Rp50.000 nah ini kembalian ini Rp30.000 jadi uang Rp30.000 ini kita tabung lagi jadi pokoknya jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel MKS update kita kalau bisa juga di like comment dan juga di share video-video kita siapa tau ada butuh informasi buat cari bubur, batagor atau juragan bentol ini atau cari toples atau cari toples juga bisa atau punya motivasi untuk menabung ya boleh juga di video kita jadi motivasi ok tada